Ajaran Sheikh Siti Jenar Berikut ini, ajaran atau pemikiran Sheikh Siti Jenar atau yang sering disebut Suluk Sheikh Siti Jenar Part ke-5 Pupuk ke-88 Sementara itu, tidak berbeda dengan ajaran Siwa Buddha yang meyakini adanya alam bawah, yaitu neraka yang bertingkat-tingkat dan jumlahnya sebanyak jenis siksaan. Islam pun mengajarkan demikian. Jika dalam ajaran Siwa Buddha dikenal ada tujuh neraka besar yaitu Sutala, Wotala, Talata, Mahatala, Satala, Atala, dan Patala. Maka dalam Islam juga dikenal tingkatan neraka yaitu Jahanam, Hutama, Hawiyah, Sagar, Jahim, Dalwail. Pupuk ke-89 Sebetulnya yang disebut awal dan akhir itu berada dalam cipta kita pribadi, seumpama jasad di dalam kehidupan ini sebelum dilengkapi dengan perabot lengkap, seperti umur 60 tahun, di situ masih disebut sebagai awal. Maka disebut Masyrik, Timur, yang maknanya mengangkat atau awal penetapan manusia, serta genapnya hidup. 90. Yang saya sebut Maghrib, Barat, itu penghabisan. Maksudnya saat penghabisan mendekati akhir. Maksudnya setelah melalui segala hidup di dunia. Maka, sejatinya awal itu memulai, akhir mengakhiri. Jika memang bukan adanya zaman alam dunia atau zaman akhirat, itu semua masih dalam keadaan hidup semua. 91. Untuk keadaan kematian saya sebut akhirat, hanyalah bentuk dari bergantinya keadaan saja. Ada pun sesungguhnya mati itu juga kiamat. Kiamat itu perkumpulan, mati itu roh. Jadi semua roh itu kalau sudah menjadi satu hanya tinggal kesempurnaannya saja. 81. Moksanya roh saya sebut mati. Karena dari roh itu terwujud keberadaan zat semua, letaknya kesempurnaan roh itu adalah musnahnya zat. Akan tetapi bagi penerapan marifat hanya yang waspada dan tepat yang bisa menerapkan aturannya. Di samping semua itu, sesungguhnya semuanya juga hanya akan kembali kepada asalnya masing-masing. Pupuh ke-93. Ketahuilah bahwa surga dan neraka itu dua wujud, terjadinya dari keadaan, wujud makhluk itu dari kejadian. Surga dan neraka sekarang sudah tampak, terbentuk oleh kejadian yang nyata. 94. Saya berikan kiasan sebagai tanda bukti adanya surga. Sekarang ini sama sekali berdasarkan wujud dan kejadian di dunia. Surga yang luhur itu terletak dalam perasaan hati yang senang. Tidak kurang orang duduk dalam kereta yang bagus merasa sedih. Bahkan menangis terseduh-seduh, sedang seorang pedagang keliling berjalan kaki sambil memikul barang dagangannya menyanyi sepanjang jalan. Ia menyanyikan berbagai macam lagu dengan suara yang terdengar mengalun merdu. Sekalipun ia memikul, menggendong, menjinjing atau menyunggi barang dagangannya pergi ke Semarang. Ia itu menemukan surganya, karena merasa senang dan bahagia. Ia tidur di rumah penginapan umum, berbantal kayu sebagai kalang kepala, dikerumuni serangga penghisap darah. Tetapi ia dapat tidur nyenyak. Sembilan puluh lima, orang di surga segala macam barang serba ada, kalau ingin bepergian serba enak, karena kereta bendi tersedia untuk mondar mandir kemana saja. Tetapi apabila nerakanya datang, menangislah ia bersama istri atau suaminya dan anak-anaknya. Sembilan puluh enam, manusia yang sejati itu ialah yang mempunyai hak dan kekuasaan Tuhan yang maha kuasa, serta mandiri diri pribadi. Sebagai hamba ia menjadi sukma, sedang hiang sukma menjadi nyawa. Hilangnya nyawa bersatu padu dengan hampa dan kehampaan ini meliputi alam semesta. Sembilan puluh tujuh, adanya Allah karena zikir, sebab dengan bersikir orang menjadi tidak tahu akan adanya zat dan sifat-sifatnya. Nama untuk menyebut yang mana, yaitu yang maha tahu, menyatukan diri hingga lenyap dan terasa dalam pribadi. Ya dia, ya saya. Maka dalam hati timbul gagasan, bahwa ia yang bersikir menjadi zat yang mulia. Dalam alam kelanggengan yang masih di dunia ini, dimanapun sama saja, hanya manusia yang ada. Allah yang dirasakan adanya waktu orang berzikir tidak ada, jadi gagasan yang palsu, sebab pada hakikat adanya Allah yang demikian itu hanya karena nama saja. Sembilan puluh delapan, manusia yang melebihi sesamanya, memiliki dua puluh sifat, sehingga dalam hal ini antara agama Hindu-Buddha Jawa dan Islam sudah campur. Di samping itu roh dan nama sudah bersatu, jadi tiada kesukaran lagi mengerti akan hal ini, dan semua sangat mudah dipahami. Sembilan puluh sembilan, manusia hidup dalam alam dunia ini hanya menghadapi dua masalah yang saling berpasangan, yaitu baik buruk berpasangan dengan kamu, hidup berjodoh dengan mati, Tuhan berhadapan dengan hambanya. Pupuh ke seratus, orang hidup tiada merasakan ajal, orang berbuat baik tiada merasakan berbuat buruk, dan jiwa luhur tiada bertempat tinggal. Demikianlah pengetahuan yang bijaksana, yang meliputi cakrawala kehidupan, yang tiada berusaha mencari kemuliaan kematian, hidup terserah kehendak masing-masing. 101. Keadaan hidup itu berupa bumi, angkasa, samudera dan gunung seisinya, semua yang tumbuh di dunia, udara dan angin yang tersebar di mana-mana, matahari dan bulan menyusup di langit dan keberadaan manusia sebagai yang terutama. 102. Allah bukan Johor Manik, yaitu Ratna Mutu Manikam, bukan jenazah dan rahasia yang gaib, syahadat itu kepalsuan. 103. Akhirat di dunia ini tempatnya, hidup dan mati pun hanya di dunia ini. 104. Bayi itu berasal dari desakan, setelah menjadi tua menuruti kawan, karena terbiasa waktu kanak-kanak berkumpul dengan anak, setelah tua berkumpul dengan orang tua. Berbincang-bincanglah mereka tentang nama Sunyi Hampa, saling bohong-membohongi, meskipun sifat-sifat dan wujud mereka tidak diketahui. 105. Takdir itu tiada kenal mundur, sebab semuanya itu ada dalam kekuasaan yang murba wasesah yang menguasai segala kejadian. 106. Orang mati tidak akan merasakan sakit, yang merasakan sakit itu hidup yang masih mandiri dalam raga. Apabila jiwa saya telah melakukan tugasnya, maka dia akan kembali ke alam aning-anung, alam yang tentram bahagia, aman, damai, dan abadi. 107. Menurut pendapat saya, yang disebut ilmu itu ialah segala sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. 108. Mana ada yang mahasuci, baik di dunia maupun di akhirat Sunyi, yang ada saya pribadi, sesungguhnya besok saya hidup seorang diri tanpa kawan yang menemani. Disitulah zatulah mesra bersatu menjadi saya. 109. Karena saya di dunia ini mati, luar diam saya sekarang ini, yang di dalam hidupku besok yang di luar kematianku sekarang. 110. Orang yang ingin pulang ke alam kehidupan tidak sukar, lebih-lebih bagi murid Siti Jenar, sebab ia sudah paham dengan menguasai sebelumnya. Di sini dia tahu rasanya di sana, di sana dia tahu rasanya di sini. 111. Tiada bimbang akan menunggalnya Sukma. Sukma dalam keheningan, tersimpan di hati sanubari, terbukalah tirai, tak lain antara sadar dan tidur, ibarat keluar dari mimpi, menyusupi rasa jati. 112. Manusia tidak boleh memiliki daya atau keinginan yang buruk dan jelek. 113. Manusia tidak boleh berbohong. 114. Manusia tidak boleh mengeluarkan suara yang jorok, buruk, saru, tidak enak didengar, dan menyakiti orang lain. 115. Manusia tidak boleh memakan daging, hewan darat, udara ataupun air. 116. Manusia tidak boleh memakan nasi kecuali yang terbuat dari bahan jagung. 117. Manusia tidak boleh menghianati terhadap sesama manusia. 118. Manusia tidak boleh meminum air yang tidak mengalir. 119. Manusia tidak boleh membuat dengki dan iri hati. 119. Manusia tidak boleh membuat dengki dan iri hati. 119. Manusia tidak boleh membuat fitnah. 119. Manusia tidak boleh membunuh seluruh isi jagad. Insya Allah, kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Walauhu alam bisawab. Selamat menikmati. Selamat menikmati.